Mbak-mbak si ini nih bikin Viti ngungkapin kekesalannya gitu ya Terus kayak ngejudgenya tuh ngepushnya tuh ke mbak Erina sampe ke Bobo Ketek Hola netizen yang tercinta Pasangan Erina Gudono dan Kaisang Pangarep saat ini tengah menjadi sorotan Beberapa publik figur bahkan secara terang-terangan menyinggung keduanya Tidak terkecuali Alia Dalila Sosoknya kini viral setelah menyinggung soal Erina Gudono Seperti yang diketahui Erina Gudono saat ini tengah menjadi perbincangan Lantaran dinilai tidak memiliki empati atas kericuhan yang terjadi di negeri ini Netizen yang berbakti ramai menyeroti unggahan Erina yang dinilai head-on Ia dan Kaisang disebut-sebut pergi ke Amerika Serikat Menggunakan jet pribadi yang harga sewa mencapai 250 juta per jam Tidak hanya itu harga stroller bayi dan sebuah roti yang dibelinya pun jadi sorotan Hal itu lantas membuat banyak pihak beranggapan bahwa apa yang dilakukan Erina Dinilai kurang etis seakan tidak memiliki empati Alia Dalila baru-baru ini juga kedapatan menyinggung soal Erina Gudono Melalui unggahan di akun media sosialnya Ia menyebut Erina bukanlah siapa-siapa tanpa keluarga Jokowi Selain itu Alia juga menyinggung sikap Erina yang seakan pamer kemewahan di media sosialnya Ia lantas mengatakan bahwa tidak ada yang iri dengan apa yang ia unggah Alia Dalila menilai dirinya justru merasa kasihan dengan Erina karena dinilai salah memilih pasangan Dirinya menyinggung soal privilege yang didapatkan Erina Erina Gudono lu stop ya jadi Nana Mirna tuwanebi Lu tahu satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lu Gak ada yang iri sama strol kemaha lu itu Gak ada yang iri sama roti 400 ribu lu itu Gak ada yang iri sama jet pribadi lu Gak ada yang iri bahkan lu keterima S2 Ih kasihan banget Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lu Lu masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi Masa lu masih milih laki-laki umur 30 tahun eh sorry belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya update-update kampus lu itu social justice Mana justice-nya gak ada Menurut gue buat Mbak Erina stop pake Instagram exclusive something Biar orang-orang pada bayar liat konten lu Stop Stop ya Erina Lu itu cuman Mbak Mbak Jawa mediocre yang privilege Yang kalo lu gak nikah sama Widodo Dynasty Lu tuh bukan siapa-siapa Betul lu gak menarik Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat Silahkan berkomentar ya Buat Mbak Mbak yang kemarin ngomongin istrinya Kaesang Gua liat-liat video lu udah gak ada ya Mbak Kenapa ya? Udah mulai ketar-ketir ya Takut gak ada brand yang masuk nanti Gak ada pemasukan gitu kan Gak usah takut Mbak Kalo misalkan mau mengkritik itu kan memang hak semua rakyat Indonesia gitu Kenapa dihapus? Apalagi kolom komentarnya di nonaktifkan gitu Kenapa? Hah? Kenapa? Aduh gak konsisten namanya itu Mbak Itu namanya cukup Pecundang Ya Pecundang Cuman berani ngomong ketika viral takut Namanya pecundang Mbak Ya Ngerti gak pecundang Mbak? Ya usah pasti ngerti dong Ya Oke Ada influencer namanya Alia mengkritik Mbak Erina Gudono Tapi jatuhnya menghina personal maaf nih Mbak Sebaiknya Mbak sebelum buat video lihat link in Mbak Erina dulu Supaya tahu prestasi dan pengalamannya Mbak Erina Pernah kerja di JP Morgan Dan kalian tahu gaji fresh graduate di JP Morgan itu berkisar antara 9 sampai 12 juta rupiah Selain itu Mbak Erina juga pernah kerja di Bank Indonesia dan di Procter & Gamble Atau PNG Yang memproduksi Pantene, Rejoice, Gillette, dan lain-lain Dan maaf nih Mbak Alia Kalau saya lihat di link in kamu pengalaman Mbak Alia kurang menarik dibandingkan dengan Mbak Erina Pendidikan terakhir Mbak Alia di UNPAD yang berada di peringkat 596 dunia Sementara University of Pennsylvania di peringkat 11 dunia menurut US Rankings Jadi pertanyaannya apakah Mbak Erina adalah Mbak-Mbak Jawa Medioper Mbak E, rungok no rungok no Lu boleh benci sama mertuanya Lu boleh benci sama suaminya Tapi lu gak boleh merendahkan orang sampai segitunya Anda bilang hidup dia gak menarik Hidup anda yang lebih gak menarik Gue lebih kasian sama anda Sumpah Kalau dibilang Erina gak punya prestasi Lu cari tahu dulu deh Sumpah lu cari tahu dulu Udah gitu Bawa satu perempuan Indonesia Lu kalau gak suka Lu aja gak suka Jangan bawa satu perempuan Indonesia Gak semua perempuan itu kayak anda Terus bawa suku lagi Heran gue Gara-gara yang darurat-darurat itu sampai merepek kemana-mana Sampai harus merendahkan orang Gitu loh Coba ngaca dulu sama diri sendiri Semenarik itukah apa gak Alia Alia Lo tuh punya masalah pribadi apa sih sama si Erina? Emang lo kenal secara personal sama dia? Lo waktu bikin video ini dalam keadaan sadar gak sih? Lo bahas masalah standar selera wanita Indonesia yang tinggi Sementara standar lo Kayak gini Kayak gini Lihat Aduh Lo bilang kalau si Erina gak dinikahin sama Widodo Dynasty Dia tuh bukan siapa-siapa Hidupnya gak menarik Oh ya Sebelum dia jadi istrinya si Kaesang Dia tuh udah Miss Indonesia loh Dia juga banyak dapat penghargaan-penghargaan Yang lo sendiri aja belum tentu mampu Lalu saya deh kita bicara Lo bisa gak jadi winnernya Miss Indonesia Lo ikut audisi aja Belum tentu lolos Alia Saran gue ya Alia Lain kali kalau lo mau bikin Viti Mendingan ngaca diri Jangan sampe kesannya itu kayak Lo yang comberan Tapi ngeriakin orang gelandangan Sekarang video lo kemana? Kolom komenternya juga kok di nonaktifkan? Harusnya kalau lo punya mental bulai Jangan takut dibulai dong Bagian ya sejelek-jeleknya si Kaesang Dia tuh gak bakalan mau sama lo Gak sekufu Lagian aneh-aneh aja beritanya Sekarang lagi rame berita tentang bau ketek Ketek siapa ya? Mbak Erina Erina mana? Istrinya Kaesang? Tau gak lo? Karena kalau lo kagak tau nih berita Kita gak bakal nyamu amani obrolan Bukan gue yang ngatain si Mbak Erina bau ketek Bukan gue disclaimer dulu Ntar lo nyerong bilangnya gue Jadi gini Di X tuh lagi rame dari kemarin Semenjak Mbak-Mbak si ini nih Bikin Viti ngungkapin kekesalannya gitu ya Terus kayak ngejudgenya itu Ngepushnya itu ke Mbak Erina Sampai ke bau-bau ketek Pertanyaan gue Mbak si Mbak Xenia ini Tau dari mana Mbak Erina bau ketek? Lo cium keteknya lo ndus-ndus gitu Ih, gue mana ajong? Kepo lah gue gitu loh Emang iya bau ketek? Masa sih secara Mbak Erina itu Begini backgroundnya gitu loh Masa harus bau ketek banget yang dibahas? Bau ketek gitu? Masa iya? Secara orang ini pasti ketemuannya itu sama orang-orang penting Bukan kayak lo Orang-orang kagak penting Kayak kita Orang kagak penting ditemui Pakai segala bilang Nggak ada perempuan Indonesia yang ngiri sama lo Mbak Erina Iri gue Iri mbak Gue iri Kalau lo nggak iri urusan lo Tapi kalau gue-gua iri Irilah gue Ya kan? Makan roti 400 ribu Liburan di Amerika Naik private jet 2M sampai 5M Tinggal cus Nyampe Kelar gitu Lo bahas ke yang penting nih Kenapa konstitusi Sampai dibeginiin Nah itu boleh Ini bau ketek Lo bahas sampe bener Jangan begitu juga lah Mbakku Jangan begitu juga ya netizennya Ih bodo amat juga gue Mau dia bau ketek Mau kagak Ngape sih Diurusin ya Udah ya Udah ya Ya gue paham sih Indonesia ini lagi darurat Dari keputusan MK Dan segala hal yang berbau DPR Tapi ini meleber banget Sampai istri dari orang Yang sedang diusahakan Menjadi calon pejabat Itu terbawa-bawa Gue kaget banget Si Mbak ini menjadi trending topik Di aplikasi sebelah Malam itu baru di spill Ada salah satu temen kuliahannya Mbak ini Dulu katanya Si Mbak ini tuh Bau ketek Gue langsung lari Ke akun Mbaknya Dan gue buka kolom komentar Bener aja Pada komen Bau ketek Bau ketek Ini valid atau enggak sih Kalian yang udah pernah ketemu Emang bau ketek Ini bahkan di aplikasi sebelah Ada yang bilang Kasian Raffi Ahmad Lagi nahan kebauan Ini cuma satu solusinya Pakai deodoran Apa aja yang lo punya Yang penting ada kandungan anti perspirannya Sekalian awareness buat kalian semua ya Sekali aja lo tercium bau ketek Kedepannya orang yang pernah mencium bau ketek lo itu Akan selalu ngecap lo Sebagai orang yang bau ketek Tips dari gue buat kalian yang udah rajin mandi Tapi ternyata masih bau ketek Coba ganti sabun mandi kalian Jadi yang anti bakteri Karena kalo ketek bau itu Biasanya ada sarang bakteri di dalamnya Berharap banget kedepannya mau cowok cewek Kalian lebih aware lagi sama yang namanya bau ketek Karena percuma misalkan kalian tuh Penampilannya udah cakep nih Cantik mukanya Mahal barang-barangnya Tapi ternyata pas deket-deket tuh Bau ketek Jadi kita ada rasa ill filter sendiri Erina Budono Mantu presiden Jokowi Dodo Istri Kaiseng Pangharap Wow Ini dirujak sama nipisien Karena apa? Pasal apa? Si Erina ini mengunggah Makanan breakfast ya Makanan sarapan pagi itu Harga 400 ribu Dan dia itu mengunggah Ke perengkapan bayi Dengan harga 23 juta Untuk hanya scroll saja Terus itu ada jet pribadi Yang dimana Itu kita lihat di google ya Itu satu kali naik jet pribadi Itu 2,3 M Untuk sampai ke USP Menurut saya sih tidak masalah Gaya hidupnya apapun boleh Kalau seperti kita-kita ini Rakyat biasa ya Tidak ada sangkut pautan Dengan negara Ini karena Beliau ini adalah Menantunya presiden Jadi tolong dikondisikan Keadaan negara ini Erina Budono Kamu itu bukanlah Telegram biasa ya Kamu itu adalah Mantu presiden Dan Terima kasih telah menonton!